Ya Tribuners kembali lagi bersama saya di Ramadan Pratama Untuk saat ini saya berada di Stadion Sidolik Untuk saat ini tadinya para pemain versi Bandung Ini sudah selesai latihan keduanya ya Jelang pertandingan PS Melawan PSIS Semarang Pada hari Minggu 20 Agustus 2023 Jadi untuk saat ini beberapa pemain PSIS Antara lain seperti Daisuke Sato Lalu ada Arsan Arsan Makarin Lalu Maklok Dan juga Febri Haryadi Ini menggelar latihan ekstra ya Jadi berdasarkan keterangan dari Coach Bojan Hodak Ini keempat pemain ini memang berinisiatif sendiri ya Untuk menambah porsi latihannya Jelang pertandingan melawan PSIS Semarang Jadi keempat pemain ini sebenarnya sudah latihan dari pagi tadi jam 8 hingga tadi jam 10 ini mereka sudah latihan Namun keempat pemain ini menambah ekstra latihannya ya Antara lain seperti ini Maklok ini memberikan umpan kepada Arsan yang di bagian depan Dan Daisuke Sato yang biasanya menepati fullback kiri ini juga memberikan umpan kepada Arsan Makarin Dan ini mereka lakukan demi mempersiapkan diri menghadapi PSIS Semarang ya Karena seperti yang diketahui Keempat pemain ini termasuk Bow ini Tidak mendapatkan sanksi apa-apa ya Walaupun sebenarnya Maklok ini tempat banding dengan akibat atau Namun bandingnya tersebut disetujui oleh komisi banding dan akhirnya tidak mendapatkan hukuman atau sanksi Untuk tiga pemain ini seperti Maklok, Daisuke Sato, dan Arsan ini mereka berlatih menggunakan bola ya Sedangkan Febri Hari Adi Ini berlatih lebih ke fisik Dibandingi oleh pelatih atau tim fisioterapi ya Lebih ke fisik ini Febri Hari Adi Dan untuk para pemainnya sebenarnya saya untuk saat ini sudah selesai ya Sudah keluar Lapangan Ini cuma ada empat pemain ini aja Ya jadi itulah suasana atau latihan ekstra dari empat pemain yaitu Maklok, Daisuke Sato, Febri Hari Adi, dan Arsan Makarim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!